Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di channel E Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang beberapa negara di dunia yang tidak punya bandara. Bandar udara atau bandara menjadi infrastruktur penting bagi setiap negara agar bisa terhubung dengan wilayah atau negara lain. Namun, ada sejumlah negara di dunia yang tidak memiliki bandara. Jadi, akses ke negara ini hanya melalui darat, yakni mobil atau kereta api. Penyebab negara ini tidak memiliki bandara adalah luas wilayahnya yang kecil serta diapit negara-negara lain. Berikut ini beberapa negara di dunia yang tidak punya bandara. Simak videonya sampai akhir ya! 1. San Marino San Marino adalah negara terkecil kelima di dunia dan salah satu negara republik tertua di dunia. Negara ini terletak di lereng Gunung Titano sebelah timur laut Italia. Tit terpanjang San Marino hanya 13 km. Lokasi bersejarah di San Marino ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Tanpa bandara, wisatawan dapat mengunjungi San Marino menggunakan kereta dari Roma, Italia. Perjalanan membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Alternatif lainnya adalah naik kapal, bus, atau kereta dari pula Kroasia selama kurang lebih 8 jam. Jika kamu mau mengunjungi San Marino, jangan lupa untuk melihat benteng tertua Roka Guaita yang dibangun pada abad ke-11. 2. Leitstenstein Leitstenstein merupakan negara terkecil keempat di Eropa. Negara yang penduduknya berbahasa Jerman ini terletak di antara Austria dan Swiss di pegunungan Alpen. Leitstenstein adalah salah satu negara yang cocok bagi pelancong pencari ketenangan di daerah pegunungan. Tanpa bandara, wisatawan harus menempuh perjalanan menggunakan kereta api. Jika berangkat dari Berlin, Jerman, maka membutuhkan waktu kurang dari 10 jam. Sedangkan perjalanan dari Winaustria hanya membutuhkan waktu 7 jam tanpa berganti kereta. 3. Andorra Andorra merupakan negara bagian terkecil ke-6 di Eropa. Letaknya berada di antara Perancis dan Spanyol, tepatnya di pegunungan Pyrenees. Negara kecil ini kenal akan rekor ski, namun Andorra juga dapat dikunjungi pada musim panas karena 90% wilayahnya berupa pepohonan. Meskipun tidak punya bandara, Andorra dapat dijangkau dari Perancis dan Spanyol. Dari Paris, wisatawan dapat menaiki kereta selama 8 jam atau berkendara selama 8,5 jam. 4. Monaco Negara yang berbentuk kerajaan ini berada di sepanjang pantai Dinais, Pancis. Monaco merupakan negara berdaulat sekaligus negara terkecil kedua di dunia. Meskipun luas wilayahnya kecil, Monaco merupakan negara yang terkenal akan kasino dan surga bagi kaum jet set. Penduduk Monaco dapat dikategorikan sebagai jetawan dan miliarder. Pada tahun 2018, hampir sepertiga dari populasinya memiliki aset lebih dari 1 juta dolar AS. Dan belum termasuk rumah mereka. Adapun Monaco tak memiliki bandara lantaran wilayah negaranya yang tidak begitu luas. 5. Vatikan Vatikan merupakan negara terkecil di dunia yang berada tepat di jantung kota Roma, Italia. Luasnya hanya 44 hektare, sehingga sulit untuk membangun fasilitas bandara di negara ini. Kota suci umat katolik ini dapat ditempu dari stasiun terbesar di Roma, yakni Roma Termini, hanya dalam 35 menit. Jika wisatawan berangkat dari Spanyol, maka dapat sampai di Roma selama 24 jam perjalanan dengan kapal atau kereta. Meskipun tak memiliki bandara, Vatikan tidak pernah sepi dari wisatawan. Jika kamu berkunjung ke Vatikan, jangan lupa mendatangi Basilika Santo Petrus, bangunan gereja berkubat terbesar di dunia dari periode Renaissance. Nah, jadi, itulah tentang beberapa negara di dunia yang tidak punya bandara. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!